Oke, kali ini Dede Eric Risa dan juga Begatron Beta sudah berada di post masing-masing. Violence yang akan menjadi tumpuan utama sama-sama hero momentum untuk kedua romer kita pada hari ini. Violence dan juga Aldo. I'm offended. Dan juga The Way of Dragon. Akan menjadi pilihan. Akan menjadi jawaban. Tapi jangan lupa dengan adegan Kitty. Dia bisa meng-copy The Way of Dragon tersebut. Dan akhirnya memiliki dua hero momentum untuk Begatron Beta. Berarti yang terjadi adalah case pertama ya? Ya. Di mana Oktamid, eh Oktamid, Selenamid. Ada Chow Rom dan juga XP untuk Joy-nya. Oke, case pertama berarti. Tapi kita akan lihat di mana ke arah atas Saken yang bakal benar-benar coba untuk langsung di press ini bakal gantian. Karena tadi dari, wow saya kenal udah mulai connect Aldo tapi memang belum ada damage karena itu adalah Aldo. Yang kita tahu dia punya defensive juga. Dengan HP yang terbawa pasti dengan adanya sebuah emblem tank. Tank. Betul. Dan ya, udah mulai ada quad CD muncul dari Super Ken mencoba, eh sorry, dari sosok Lousy. Coba untuk memberikan pressure terhadap Super Ken. Sama-sama udah level 4 juga. Cuman, buru-burukan Lele. Waduh. Bahaya Le, dari Lele-nya Oktamid, yang bakal tadi udah sempat kenal tuh Tempest of Blade. Dikuarkan VR IK Pranata. Yang menjadi target malahan Super Ken jadi kurban barusan. Karena barusan sudah kubilang, Oktamid punya Lele. Yang bukan sembarang Lele. Bener, dan bahkan tadi ada Spare of Misery juga ya. Yang membuat akhirnya dari Super Ken gak sempat untuk mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Dan akhirnya gak bisa untuk bundur. Termakan Lele dari arah bawah cukup menyakitkan. Terlihat Saken yang coba langsung saja dikomitisasi dengan Shadow Kill. Terbuka tapi liat slowly ternyata hampir saja bisa ditumbangkan karena terbakan. Dari target damage yang diberikan. Dan bahkan kita bisa lihat Saken yang begitu sigapnya untuk bisa menyelamatkan dirinya. Itu ngilu banget sih kelihatannya asli tapi liat bagaimana. Dari Dawn mencoba-temua juga ke depan dengan Choi-nya. Ada Lele. Masih belum konek pada siapa-siapa tapi Super Ken pastinya bisa mendapatkan Turtle tersebut. Karena dari slowly yang tadi cukup sekarat di bagian atas recall. Dan gak mau komit ke arah Turtle kita yang pertama ini. Yap, tanpa adanya kontes. Setidaknya dari Biggeron Beta bisa mendapatkan keuntungan sedikit demi sedikit. Dan kita lihat dari RRQ yang tadi dapetin First Blood. Ini menjadi sebuah keuntungan juga pastinya. Apalagi yang tumbang adalah sosok junglernya. Ini makin membuat dari segi leveling Super Ken agak sedikit terhambat. Violence udah mulai hadir untuk saat ini. Tapi mengurungkan niatnya untuk melakukan The Wave Dragon. Karena liat follow up damage yang masih terlalu jauh. Tapi memang ini Lele meresahkan. Tapi liat Aldo yang sekarang sudah muncul juga memberikan adanya efek crowd control. Membuat dari RRQ Senna kali ini harus dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Violence termakan damage tapi masih terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Karena damage dari Saken masih belum cukup. Itu ya. Tadi dari Saken itu tau loh. Dia udah cincil-cincil ke arah violence. Ternyata dia sadar pengukuran damage yang dihasilkan belum terlalu kuat. Dia milih cabut aja. Oke gue langsung landing face. Gue landing face. Rata-rata publik-publik. Itu bakal terus turunnya maju. Ayo majulah ada gue, ada gue. Ada gue, ada gue. Ayo gue mati juga. Ayo aduh gue mati juga maksudnya. Tapi liat di sini Aldo yang sebenarnya dia mau coba untuk membuka visionnya untuk Saken. Tapi ini abyssal trap. Ganggu banget sih. Selalu ada. Dan walaupun sebenarnya gak yang langsung di instant kill. Tapi ngebuat dari sosok Aldo ini yaudah ngebuang dari regen HP-nya. Atau ya gak bisa terlalu perkasa nanti jadi dalam think fight gitu. Ada dengan HP yang gak maksimum. Bener-bener. Ini tuh menjadi cicilan awal ya untuk di game seperti ini. Abyssal trap juga memberikan vision. Gak cuma di atas aja. Dia udah ngasih di bawah juga tuh. Udah ngasih di arah perpubaf. Kalau-kalau nantinya sepertinya mau coba-coba nyolong ke arah sana. Dan ini dia. Lele sudah mau coba dikeluarkan. Udah ada Veles. Udah ada Oktah juga. Sepertinya coba untuk diharas habis-habis. Tepas of God terpaksa digunakan untuk pelarian diri saja. Bahkan belum ada perpubaf dia makan. Slowly mencoboh mengamalkan perpubaf nih Ken. Tapi ternyata dia kan ada Dwayo Dragon. Dan Gity. Tertinggal dia. Dan akhirnya membuat dari Ken. Berhasil dapetin ke arah perpubaf yang dia inginkan. Wow. Dan itu akhirnya dari arah kesana dipaksa untuk mundur ya. Backup yang begitu cepat juga dari Bigatron Beta. Membuat dari slowly Taisy gak dapetin perpubaf. Dan bahkan sekarang. Perpubaf dari slowly-nya. Berhasil untuk diamankan di tangan Super Ken. Hayabusa tanpa perpubaf agak sedikit terhambat. Ya lumayan, lumayan. Walaupun gak separah rasanya ke Tika Link ataupun Fanny ya. Tapi dengan Hayabusa gak ada perpubaf juga energinya juga lumayan cukup habis. Seperti ya ketika Gio udah umur 35 tahun nanti. Waduh. Kenapa tuh? Ngos-ngos ya. Capek ya. Capek. Capek benar. Tapi lihat Turtle yang ketiga ya. Eh kedua. Dua. Sekarang setup sudah mulai dilakukan juga dengan violence. Yang sudah siap dengan ada wave dragon terkonek. Menuju ke arah seorang slowly. Yang dimana dia langsung saja memberikan damage-nya. Karena Super Ken yang tadi baru saja tertendang. Yang berhasil untuk melarikan diri dengan dari sebuah finch boy. Tapi lihat Dawn yang langsung saja mengeluarkan electrifying beats-nya. Dipaksa untuk mundur tapi lihat efek teror. Dari Dawn QT membuat agak sedikit kepusingan. Walaupun ada sebuah vengeance. Dipaksa untuk mundur lagi narasi. Mencoba untuk mengejar. Tapi tidak berhasil untuk menggapai Dawn yang dituju. Masih coba untuk di-reset dari Turtle-nya. Masih coba untuk mencari momen yang tepat. Karena dari tadi sikut-sikutan terjadi di daerah Turtle tersebut. Dan belum menulai tour korban. Konsil mulai dibuka. Target operasi ke arah Peranata. Hei hei. Ada Spiro Viserie. Dan akhirnya serangan dari Aldo. Dan juga serangan dari Darkity berhasil dicegah. Yap. Dan sekarang slowly. Tanpa adanya parpo buff. Mencoba untuk langsung saja setup menuju ke arah Turtle. Tapi lihat wave dragon yang terkonek membuat. Dan QT tidak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. Turtle-nya akan cukup bebas untuk didapatkan. Tapi Super Ken is coming. Ternyata Super Ken berhasil untuk mencuri sebuah Turtle yang tadi di-setup duluan oleh RRQ Senna. Tiba-tiba hadir Super Ken. Tiba-tiba muncul dan memberikan retribution yang begitu baiknya. Lelek konek kali ini kak terhadap narasi. Dan itu dia. Epistle Arrow yang sangat-sangat mengganggu. Membuat narasi memilih untuk mundur lagi. Dan ini malah di bagian atas terus-terusan yang coba untuk diganggu ya. Yap. Karena memang udah lainnya gold ya. Iya. Tapi di bagian bawah. Free. Belum ada pertukaran lah. Belum ada pertukaran posisi yang signifikan. Oke. Tapi lihat di sana wave dragon yang langsung saja meng-commit. Seorang narasi. Aldo is coming. Dengan adanya sebuah mofandade yang langsung disabut. Dengan adanya flicker. Tapi peranata bisa mundur kanat belakang. Dari bigatron beta cukup puas. Dengan adanya satu tertentu dari bottom lane. Mereka akhirnya mencoba untuk riset lagi. Tapi Dawn udah mulai hadir lagi. Ritmenya udah mulai coba untuk dicari tempo. Yang akan diamankan oleh Dawn. Tapi nampaknya tidak akan ada inisiasi berlebih lagi. Yoi. Dan kali ini. Dari dan Kitty. Mencoba untuk memberikan pressure terhadap Dawn. Tapi Dawn. Udah punya DBS yang lumayan besar. Dan akhirnya membuat darah Kitty hilang. Dari tabrik-dari penjahat yang dikeluarkan. Dawn mengamankan dirinya. Lembakan. Harus berhadapan dengan tiga player. Dia berhasil menumbangkan. Dawn Kitty. Dawn Kitty. Di sini belum berimpak banyak. 0-2-0. Sebentar. Ini dari segi kill 4-0. Tapi lihat goalnya masih sama-sama di angka 21 ribu. Objektif gaming dari bigatron beta. Apalagi dengan adanya link. Yang kita tahu dia bisa speed push. Dan dia bisa join fight dengan cepat. Dengan finch poisenya. Kalau dari segi mobilitas. Link jauh di atas dengan Ibiza. Ya jelas. Itu menjadi fun fact buat kita semua ya. Tapi sakit. Oh oh. Ternyata ada Ibiza Arrow yang terkonek. Masih bisa dimakan oleh Aldo. Tapi lihat bagaimana. Super Ken mengejar ke arah belakang sana. Dan pas of late. Kali ini mulai dibuka. Dan lihat peranata dalam ancaman. Spear of misery-nya. Berhasil mendidai rotasi. Kalau bikin drone beta. Tapi lihat peranata begitu free hit-nya. Dan akhirnya membuat slowly. Dengan satu shadow hero. Menampilkan satu pokoknya debak ke double kill. Ke arah dan hiti. Dua orang bigatron beta. Tidak bernyawa lagi. Tapi ditukar dengan satu outer turret. Di arah top lane. Saken belum join the fight. Karena Saken fokus untuk ngambil objektifnya. Sekarang slowly. Yang belum tumbang sama sekali. Berhasil untuk mendapatkan sebuah malafik roar. Yang dimana pastinya pattern nutrition dari physical-nya makin berasal lagi. Beserta hunter strike yang dimiliki. Sedangkan dari peranata. Dia udah punya dua starter pack. Untuk item attack speed. Yaitu golden stuff dan juga corrosion side. Ini item selayutnya menuju ke arah win of nature sih harusnya. Harusnya ya. Dan fun fact-nya juga dari Saken ini pakai purify. Yang menandakan dia benar-benar sangat aware banget dengan episode row. Ataupun dengan adanya violence di sana. Tapi lihat oktak. Terbangsa dengan ada flicker dikeluarkan. Dway of Dragon karena belakang. Atoh! Algo Fender sama flicker. Dway of Dragon yang dicuri Don Kitty. Benar-benar karena peranata. Hilang sudah peranatanya. Ditukar dengan Saken. Kedua gol fender kita hilang. Amistro masuk. Dan akhirnya Don Kitty gak bisa bertahan lebih lama lagi. Ato di depan. Memaksakan keadaan. Dan bikin Romita memilih untuk mundur. Begitu saja. Wow. Pertukaran demi pertukaran kian terjadi. Tapi lihat slowly. Yang langsung saja coba langsung mengamankan. Sebuah parpol buff. Objektif kembali berhasil untuk diamankan oleh Begatron Beta. Dengan alternat di arah tengah yang hancur. Dan nantinya. Arnard Qsena bakal ada PR siapa yang punya high ground defender. Iya sih. Bukit Don Kitty. Selena. Early oke. Lat game cuma bisa bantu buka vision atau nyicil-nyicil aja. Benar. Dan ini mungkin jadi kesempatan mas buat Don Kitty. Nanti itu bisa bersinar kalau misalnya di arah late game nanti untuk Begatron Beta dia udah coba bisa pressure. Tapi kayaknya gak bakal untuk dilakukan seperti itu dengan mudahnya. Shadow kill kan ini mulai tercipta. Udah mulai dibangun oleh slowly. Tapi sayang. Dimensi masih terbagi. Dan kali ini teman-teman dari Begatron Beta langsung coba untuk ambil inisiatif. Ke arah Lord kita yang pertama. Lele. Konek dia. Dan kita doyok dragon. Satu member hilang dari Begatron Beta. Membuat dari Arnard Qsena gak bakal ngendorin serangan mereka. Tapi liat dari Aldo. Mengejar ke arah belakang. Mengejar supaya Superkent bisa aman. Mengamankan retribution ke arah Lordnya. Tapi liat dari belakang. Narasi. Mengganggu konsentrasi anak-anak Arnard Qsena. Dipisahkan. Sound damage dealernya. Supaya tidak masuk ke orang-orang penting Begatron Beta. EXP Lainnya sama-sama menjalankan tugas untuk menjadi distraktor ya. Tadi liat tadi Donnya. Loncat ke depan. Buat ganggu. Dan itu pun yang dilakukan Narasi. Sekarang cicilan demi cicilan udah mulai terasa. Bagi Lord. Yang sudah mulai dieksekusi oleh Pranata. Aldo udah mulai hadir juga. Tapi. Empat dan bahkan lima member dari Arnard Qsena. Langsung mendapatkan Lord. Tanpa adanya kontes sama sekali. Superkent terhadir. Tapi nampaknya cukup terlambat. Sehingga tidak adanya kontes sama sekali. Oke. Oke. Lord pertama ini. Sudah bisa dikantongi oleh Arnard Qsena. Menjaga asa. Menambah satu player mereka lagi. Untuk bisa mengamuk di bagian bawah. Langsung disambut hangat dengan adanya Don. Dan juga slowly yang sudah berada di bagian bawah. Superkent. Untuk melihat potensi. Melihat adanya satu momentum yang mungkin bisa diciptakan. Tapi liat bagaimana Pranata. Dan juga Saken. Ini adu mekanik kedua gold laner kita. Masih bertahan kedua dari damage dealer tertinggi. Superkent. Coba untuk bertahan dari satu sosok lowly. Tapi liat. Juga Tepas of Blade. Tersyata slowly. Iya. Walaupun tepat ada shadow kill. Tapi. Langsung hilang dengan adanya Tepas of Blade. Tapi karena efek knock up dari Tepas of Blade ya kan. Jadi dia gak sempat ngeluarin skill. Dan akhirnya itu empat pedang divine sword. Terkonek. Membuat ini menjadi poin mahal. Pastinya shutdown. Untuk seorang Superkent dari slowling ya. Dan inner turret di arah tengah. Tidak bisa dihancurkan. Dari luputan mata Biggeron Beta. Begitupun dengan adanya di arah bottom lane. Objective gaming. Biggeron Beta. Kalah kill it's okay. Tapi liat. Turret dan juga goldnya. Ini dipimpin oleh Biggeron Beta. Ini gak boleh terjadi lagi sih. Tempas of Blade. Lagi dan lagi dari Superkent. Untuk defensif aja. Karena violence sebenarnya bagus banget. Dia berhasil nendang ke arah Superkent. Tapi ternyata belum ada backup damage. Kalau yirarki Senna. Disini membuat dari yirarki Senna. Kehilangkan satu momentum. Panismunnya langsung taret-taret yang ada. Ini bahaya banget. Untuk yirarki Senna itu sendiri. Memang. Tadi Allah udah sempat ngomong. Okta disini early game bakal kuat banget. Dia bakal bisa memberikan impactful yang bagus. Tapi sama Vendade terlebih dahulu mulai terjadi. Violence dalam ancaman. Saking begitu perihit. Dia dapet satu poin kendaraan sih. Hilang. Slowly berhasil nendang ke satu poin killnya lagi. Don. Tapi liat bagaimana Superkent. Satu Tempast of Blade. Dan sudah terbuka. Pranata masih bisa bertahan. Akhirnya. Erarki Senna. Membalikkan keadaan. Yang sudah dipegang oleh Bigatron Beta. Pranata menjadi satu sosok juru kunci. Untuk erarki. Dari tadi mau targetin Pranata. Tapi Pranata ingat. Dia punya cece. Iya. Dia punya efek knockback. Yang membuat dari Bigatron Beta. Nantinya di saat melakukan engagement. Ini gak bisa bergerak. Dan itu yang terjadi. Semua orang tadi mau fokus karena Pranata. Tapi Pranata. Dan item lifestealnya pasti. Dia benar-benar sustain banget. Dan sekarang liat. Don punya define move. Use. Berak belakang. Ada. Iya. Moneda berak belakang. Oh iya. Ini bakal tambah lagi damage penetration dari Ararki Senna. Dan ini. Kalau kalian sadari juga yang dirumah ya. Ketika menyaksikan Pranata dengan Spear of Misery-nya. Itu dari kumpul-kumpul kayak gitu. Makanan dia banget. Benar. Dia ke tembok lagi. Kena 2-3 orang. 3-3 orangnya kena stun itu. Betul. Dan ini bakal jadi pertempuran lagi dan lagi. Dimana. Seperti. Terlalu gredi. Maju ke depan sana. Walaupun violence menjadi satu korban. Berikutnya. Pertukaran sudah terjadi. Tapi gak cukup adil. Karena Lord yang sudah hadir di sini. Harus menunggu 30 detik. Untuk Ken. Bakal beradu retribution. Dan ini kan menjadi kesempatan untuk Ararki Senna. Bisa mengeksekusi Lord yang kedua. Tapi. Nampaknya ini belum masih menjadi pilihan ya. Untuk mereka. Masih mencoba untuk mencari dulu. Keberadaannya. Bahkan justru Saken. Yang udah mulai set up. Menuju ke arah Lordnya terlebih dahulu. Tapi. Itu hanya adalah sebuah. Tarik ulur aja. Mencoba untuk. Menarik perhatian dari Ararki Senna. Untuk masuk ke area. Lord Pitnya. Dan bahkan ada tuh Arrow. Walaupun sebenarnya gak kena. Tapi. Cukup membuat. Hati bergejolak gitu. Deg-degan. Aku deg-degan banget kena lele. Cuman. Disini. Dengan kekuatan Assassin yang ada ya. Super Ken dan juga dengan slowly. Sama-sama. Bisa ngeganggu banget dari masalah. Majuin minionnya. Di bagian atas udah maju untuk karir ke Senna. Ini bakal jadi hal yang rugi banget. Kalau Bikiat Rompetang gak cepet-cepet clear disana. Dan mereka tetap fokus ke arah Lordnya. Lord disini. Bakal menjadi target operasi. 2-way off drag udah dikeluarkan. Tapi liat bagaimana Lordnya. Bakal coba di amankan. Dan slowly gak ada. Slowly-nya hilang. Ini Bumbun dari Bikiat Rompetang. Keluasan sekali. Amanin Lordnya. Dan violence di arah belakang. Sudah dipadis dengan double kill. Tersisa peranata. Tempah Sobbit udah dibuka. Dan akhirnya. Ter-wipe out. Bikiat Rompetang kali ini. Warstrad boost ke arah tengah. Oh my god. Berbakat liat Saken mengganti sepatu dengan rapid boost. Dia mau langsung saja menyergap. Base target di arah tengah. Yang sekarang tidak ada aksi penjagaan yang dilakukan oleh RRQ Senna. Belum ada wave minion yang berjalan. Tapi nampaknya bakal coba untuk di-tabungin lagi damage-nya dengan Saken. Dengan damage yang begitu besar. Lord kali ini hadir. Tapi liat 3 detik slowly hadir. Tapi nampaknya belum cukup. Karena Bikiat Rompetang. Berhasil mengamankan slot di upper.